Terus selain itu ada surat keterangan surat cek diri yang online tuh Oh berarti pakai dokumen langsung di bawah Oh gitu Jadi ini yang operate hari ini Penerbangan dari Jakarta, Surabaya, Kupang Guys balik lagi dengan Bli Kasep Krishna Sekarang Bli mau jemput ke Bohim Baru balik dari Surabaya karena ngurah rai sudah menerapkan new normal Seperti apa situasi di dalam? Ikutin Bli terus Nanti kita juga bakal tanya Kak Bohim apa aja sih syaratnya untuk bisa masuk ke Bali Seperti yang kita tahu kalau peraturan itu berubah-rubah Jadi agak bikin bingung masyarakat juga So tetap stay di Youtube channel Bli Kasep Krishna Ini Bli lewat keberangkatan internasionalnya Dan seperti yang kalian lihat gak ada aktivitas penumpang sama sekali Jadi untuk penerbangan internasionalnya itu belum buka hingga saat ini Sekarang kita lanjut ke domestiknya Karena Bli jemput ke Bohim Jadi Bli mau parkir dulu di gedung parkirnya Terus nanti kita jalan ke kedatangan Terus kita lihat juga ke keberangkatannya Ini juga ada penumpang yang baru datang Udah lumayan rame juga ya mobil yang parkir saat ini Ini juga udah tampak orang-orang yang pada nawarin taksi Ini sekarang tampilan koridor setelah direnovasi Keren ya Welcome to Bali Kaboim 19 orang dari Surabaya CityLink penerbangan hari ini Jadi ini yang operate hari ini Penerbangan dari Jakarta, Surabaya, Kupang Akhirnya sampai di Bali juga ya Setelah mengikuti beberapa tes di Surabaya Seperti rapid test dan swab test Dan juga udah cek diri online Tapi ternyata yang kepake cuma hasil tes swab aja Dan pada saat tiba di Bali ada interview lagi Dengan petugas di kedatangan Jadi beberapa pertanyaan diajukan ke Kaboim Seperti Tujuan ke Bali apa? Berapa lama tinggal di Bali? Dan tinggal di mana? Dan juga menyerahkan form help card Yang udah diisi Yang didapat dari keberangkatan di kota asal Sama rapid test kan? Tidak Oh swab aja Terus selain itu Ada surat keterangan Hah? Gak ada Oh gitu ya Surat cek diri yang online tuh Oh berarti pake dokumen langsung di bawah Oh gitu Ini beli lagi di keberangkatan domestik Dan ini tampak ada penumpang yang mau boarding Sekarang kita lihat di keberangkatan domestik Tadi yang itu Itu ada sih Mereka lagi masuk Ada flat kayaknya mereka Ujung pandang ya Terus sekarang kita lihat yang di entrance domestiknya Yang di main entrancenya Wah ini masih dihalang deh Pake troli Oh dari sini gak bisa masuk Mana? Itu dari sana aja masuknya Disini masih di blok Masih ditutup Sekian dulu video dari Blikasep Krishna Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat kasih like Dan subscribe youtube channel Blikasep Krishna Dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya Yang ada di youtube channel Blikasep Krishna Thank you for watching this video And I love you all guys Bye 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 Terima kasih.